Halo guys jadi hari ini tanggal 20 Juli 2020 jam-jam 10 gue pengen nyabarin kampan yang kurang enak buat gua jadi tadi siang tuh aku dapet telepon dari perusahaanku kalau besok jam 2 tuh aku harus tes COVID-19 di Jepang jadi kenapa gua disuruh tes COVID-19 oleh perusahaan bukan karena gua sakit atau karena gua kenapa-napa sebenernya gua sehat tuh kalian bisa lihat ke gua gua sehat banget menurut gua sih gua sehat banget tapi gua sedikit cerita nih pada tanggal 15 Juli kemarin tuh di perusahaanku tutup dan waktu itu gua libur dapet telepon dari perusahaan katanya suruh libur dari tanggal 16 sampai tanggal 22 itu libur gua nggak tahu sebabnya apa karena kan libur kan yaudah gua seneng lah libur kan tetapi ternyata libur tuh dikarenakan di perusahaanku tuh ada yang terpapar virus Corona nah jadi yang pertama tuh perutur 2 orang di kayak ada jadi di perusahaanku tuh kayak ada tempat makan gitu buat nyandain para staff yang kerja disitu 2 orang itu dikena untuk pertama kalinya 2 orang kena dan gua belum tahu itu gua dikabarin waktu hari kemarin hari Minggu dikabarin kalo perusahaanku ada yang kena Corona 2 orang setelah dikabarin itu gua jadi berpikir dong was-was dong orang setiap hari yang ngasih makan gua disitu gua makan disitu setiap hari setiap pagi sampe malem gua makan disitu kan terpapar Corona dan gua pikir gua kan wah gua juga kena Corona nih positif jadi pikiran gua udah kayak Corona gitu lah padahal ya gua sehat-sehat banget gitu biasa aja gitu setelah gua pikir-pikir gua pikir terus mungkin karena halusinasi gua ya pasti kena nih kena ini jadi ya gua kayak nggak enak badan gitu kayak kebawa-kebawa gitu lah pokoknya dan terus tadi sore gua ditelepon lagi dari perusahaan dan ternyata nambah satu lagi itu manajer ku yang ada di perusahaan ini manajer ya yang sering kerja bareng akulah yang kayak ngantar makanan bareng pas di mobil itu ternyata kena dan ini kita bisa lihat dari tadi tuh banyak banget yang menelponin gua tuh nomor baru pada kayak ya gua harus tes gitu pokoknya gua harus tes ini konfit 910 karena yang terakhir kali itu tanggal 14 Juli gua terakhir ngantar makanan bareng manajerku satu mobil dan nggak mau gua harus tes pokoknya besok gitu jadi gua sedikit ya gimana lah pokoknya makaruan pokoknya ya kayak rasa cemas ada lah sekarang yang gua rasain jujur sekarang yang gua rasain tuh agak ya dari kemarin tuh badan gua nggak enak gitu badan gua nggak enak sering kayak capek gitu kayak agak-agak pusing gitu tapi menurut gua itu karena gua juga kan tidurnya kurang tuh pasti tidur malem gua edit foto terus gua sampai malem pastinya kurang tidur pikir gua tuh cuma gitu awalnya tapi nggak taunya nggak tahu juga ini pokoknya besok gua tes konfit 910 di Jepang untuk pertama kali yang mungkin buat orang Indonesia yang ada di Jepang jadi nggak tahu besok gimana kelanjutannya intinya gua harus tes konfit 910 jadi hari ini tanggal 21 Juli 2020 ya sesuai videoku yang hari kemarin malem gua harus tes konfit 910 sekarang gua udah di tempatnya nih tapi bukan kayak hotel gitu ini tuh kayak tempat aula gitu ini bisa lihat kan ini tempatnya dan gini udah dikasih surat buat masuk terusin oke guys jadi gua udah balik tadi habis gua tes konfit 910 ternyata tesnya tuh gampang banget kayaknya cuma butuh waktu 2 atau 3 menit doang jadi kayak cuma hidung kita tuh dimasukin kayak apa gitu buat ngetes lendir kita yang ada di dalam sini terus habis itu udah gua disuruh pulang doang dan terus cuma dapat surat seperti ini karena gua tinggal di Kobe itu misalnya Kobe dan ini surat dan itu surat buat kalau kita harus sarawat inap kayak dikasih penyelesaan doang sih kayak kita harus bawa apa gitu terus kayak terus kayak keterangan makannya dikasih di sana sama biaya tersantum ini surat-surat tentang rawa pinat gitu lah sekarang cuma tinggal kita nunggu hasilnya mungkin kurang lebih besok katanya kata tadi dokternya tuh besok kalian cepet besok atau nggak bisa ini ya sunjur gua deg-degan banget nih hampir setitas kalau gua positif juga kan buat disini kan jauh sama orang tua gitu di Jepang jadi semoga aja nggak apa-apalah jadi lanjutin kita lanjutin videonya besok lagi guys halo selamat pagi semuanya jadi hari ini tuh tanggal 22 Juli 2020 jam 1 tadi pagi gua dapet telepon dari rumah sakit yang meriksa gua waktu tes dan gua udah dapet hasilnya dan hasilnya adalah negatif gua sangat bersyukur banget karena nggak positif Corona negatif disini kan sangat seneng banget tadi pagi waktu bangun tidur tuh gua sebenernya gua pengen gua rekod tapi nggak sempet sih seneng banget karena hasilnya negatif jadi alhamdulillah banget lah mungkin kayak perasaan gua kemarin yang kemarin kemarin yang lagi tuh cuma halusinasi ya karena ya satu perusahaan kena Corona kan terus kita gimana pasti kena doang gitu jadi ya cuma halusinasi doang yang terlalu tinggi jadi buat saran buat kalian semua yang kayak satu perusahaan yang kena Corona atau satu keluarga yang kena Corona tuh itu jangan panik intinya kalau kalian ragu atau kayak ya sekarang sakit-sakit badannya atau gimana tuh langsung aja cek aja ke dokter pokoknya intinya jangan panik lah emang bener nih Corona tuh sangat menakutkan guys gua ngalamin sendiri walaupun gua negatif tapi itu sangat menakutkan dalam pikiran kita gitu Corona gila dan alhamdulillah banget harusnya negatif dan ya mulai sekarang gua harus berhati-hati kayak gua harus rajin pakai masker kayak cuci tangan tuh wajib banget pokoknya kalau gua keluar-keluar gitu pokoknya ini pelajaran yang penting banget dalam hidup gua selama di Jepang yang disuruh itu tes COVID-19 dan ya bisa menjadi buat pelajaran buat kita semua kalau hidup bersih itu emang harus dan sekian dari saya terima kasih terima kasih terima kasih